Cara untuk menerapkan subsidi itu sebenarnya bagaimana sih, Om Daniel? Boleh tahu nggak di-spill nih, X5 ini kalau harga resminya on the road itu berapa? X9 itu berapa? Halo, selamat datang kembali di channel EVHOLIC, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibank, episode kali ini kita lagi-lagi akan membahas tentang subsidi 7 juta dari pemerintah. Dan kali ini tipe dan merek yang berbeda tentunya, yaitu dari Rakata. Kita akan berbicara langsung dengan representatif dari Rakata. Namun sebelumnya ya, buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk ikuti episode ini. Nah, di sebelah saya ini, ini ada representatif dari Rakata. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat siang teman-teman dari EVHOLIC. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Rakata Motorcycle. Saya selaku marketing manager di Rakata. Nah, berarti pas banget nih om Daniel dari marketing manager. Berarti paham lah kira-kira dengan konsep dari subsidi dari pemerintah ini. Sebenarnya konsepnya bagaimana sih dari pemerintah ini? Menurut saya, konsep dari program subsidi ini adalah pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan listrik dengan cara memberikan subsidi pembelian. Saya lihat tujuannya ini juga dalam rangka meningkatkan ekosistem kendaraan listrik untuk menurunkan suhu terkait global warming di dunia. Nah, berarti itu tadi konsepnya. Nah, sebenarnya cara untuk mendapatkan subsidi itu sebenarnya bagaimana sih om Daniel? Atau skemanya begitu? Baik, kalau untuk skema untuk mendapatkan subsidi ini, kita mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yaitu pertama calon customer datang ke dealer, mendaftarkan NIK. NIK ini dicek di database kependudukan di pemerintah. Dan tentu saja yang bisa menerima subsidi ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya pertama itu harus menerima kur, atau penerima bantuan subsidi upah, kemudian bantuan penerima usaha mikro, atau terdaftar sebagai pelanggan PLN 450 VA sampai 900 VA. Oke, ini tadi om Daniel selalu nyebut atau, berarti kurang lebih salah satu persyaratannya ya? Betul, Pak. Tidak harus semuanya terpenuhi begitu ya? Ya, betul, Om. Oke, soalnya kalau semuanya terpenuhi mungkin, wah akan susah nih. Saya tidak pernah dapat daftarkan diri jadi kur nih, kredit apa, usaha rakyat ya. Wah, susah juga nih. Tapi ternyata kalau ada atau-atau mungkin masih bisa, mungkin ya artinya salah satu dari situ harus terpenuhi, betul ya? Seperti betul, Om. Oke, ini terima kasih nih om Danielnya. Cukup jelas berarti ya bagaimana ya. Nah, kalau begitu ya, dari pemerintah sendiri kan tidak semua motor listrik ini mendapatkan subsidi ya? Betul ya? Betul. Betul. Nah, sebenarnya dari pemerintah sendiri ini mensyarakan apa sih kepada motor listriknya? Ya, salah satu syaratnya itu selain dari produsennya harus punya pabrik di Indonesia, itu juga harus memenuhi syarat untuk tingkat komponen dalam negerinya sebesar minimal pakai musen. Oke, jadi harus ada pabrik di Indonesia ya? Betul, Om. Dan harus tekadanya di atas 40%? Betul. Baru bisa diberikan subsidi oleh pemerintah untuk motornya? Betul, Om. Oke, saya kira semua motor dapat. Enggak ya? Berarti hanya tipe tertentu dong kalau begitu. Nah, kalau begitu tadi ngomongin TKDN, sebenarnya TKDN sendiri itu apa sih? TKDN itu singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Berarti ya boleh dibilang ada komponennya, kemudian ada part dan sebagainya yang dibuat di dalam negeri gitu ya? Iya, betul. Dan itu harus 40%? Minimal 40% untuk program subsidi tersebut. Berarti kalau begitu tidak semua tipe yang di Rakata ini di atas 40%? Betul ya? Saat ini di Rakata ada 4 tipe, tapi kita ke depannya akan mendaftarkan untuk TKDN, tapi yang saat ini sudah terdaftar di TKDN minimal 40% itu di Rakata X9 dan Rakata X5. Oh, jadi ada 2 tipe dari Rakata ini yang sudah lewat dari TKDN 40%? Betul lho. Rakata X5 dan Rakata X9? Iya, betul lho. Nah, kalau begitu kita langsung bicaranya dengan spesifikasinya. Rakata X5 ini sebetulnya tipe yang seperti apa? Bisa disebut nggak spesifikasinya? Ya, kalau Rakata X5, baterai yang digunakan 60V 20Ah, baterai litium, kemudian untuk dinamonya 1750W. 1750W, cukup besar ya? Ya, lumayan kuat, tarikannya lumayan besar. Oh, lumayan tarikan cukup besar. Berarti jarak tempuhnya berapa dan kecepatan maksimum berapa ya? Ya, jarak tempuhnya untuk 100% baterai itu bisa 60-70 km. Kalau kecepatan maksimumnya di 55 km per jam. Jadi untuk dalam kota sudah cukup enak ya sebetulnya ya? Cukup siap. Nah, itu kalau tadi itu adalah untuk X5. Nah, kalau untuk X9 sendiri? Ya, kalau X9 ini baterainya 60V 20Ah, litium juga. Untuk dinamonya 800W. Untuk jarak tempuhnya 100% ini juga 60-70 km. Speednya di 49 km per jam. Jadi hampir 50 km per jam ya? Itu juga sama untuk dalam kota itu sebenarnya sudah cukup ya? Sih cukup juga. Jadi sudah lumayan. Berarti kalau gitu ini tipenya tadi ada dua ini cukup berbeda ya? Yang satu cukup powerful, 1750W dengan hat dinamonya ya? Kemudian yang satu lagi 800W. Nah, ini berarti perbedaan harganya cukup tinggi ya? Nah, boleh tahu nggak di still nih? X5 ini kalau harga resminya on the road itu berapa? S9 itu berapa? Kalau S9 sendiri, S9 litium ini 20,5 juta. 20,5 juta. Ini baterai litium ya? Ya, OTR jadi tabeg. Kemudian untuk RAKAT X5 ini di 22.100.000, OTR jadi tabeg. Jadi tabeg. Nah, itu harga resminya. Berarti ini kan dua tipe ini sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah ya? Kalau seandainya pelanggan ingin mengambil tipe ini, mendapatkan subsidi, jadi berapa nih Om? Ya, dengan mengikuti aturan subsidi, Jadi 7 juta rupiah S9 litium menjadi 13,5 juta, sementara kata X5 menjadi 15,1 juta. Berarti antara sekitar 13,5 dengan 15,1 harganya sudah cukup lumayan rendah nih ya? Mesti lumayan. Kalau untuk baterai litium ya, karena memang kan baterai cukup mahal ya? Berarti ini dengan subsidi ini sangat membantu sekali sebetulnya ya? Iya, betul Om. Nah, berarti kan dua tipe ini sudah mendapatkan subsidi, artinya TKDN-nya sudah di atas 40%. Boleh di-spill nggak sebetulnya komponen apa sih yang paling banyak yang dibuat di dalam negerinya ini? Boleh, rata-rata sama, komponen yang kita gunakan dalam negeri itu yang kita gunakan itu adalah velg, ban, dan baterai. Velg, ban, dan baterai, kalau rangka? Rangka masih belum. Rangka belum, jadi mungkin masih campur-campur antara yang di-import dengan yang dibuat di sini gitu ya? Betul Om. Berarti dengan komponen-komponen yang lain juga mungkin ada yang kecil-kecil kali ya? Masih itu sih, masih terbatas itu sih Om. Baterai memang hal yang boleh dibilang TKDN-nya cukup tinggi ya, kalau untuk baterai ya? Iya, sampai 35% Om. 35%, jadi artinya kalau baterai itu sendiri sudah dibuat di dalam negeri, harusnya sih TKDN-nya menjadi tinggi ya? Betul Om. Oh, pantas aja kalau begitu. Berarti kalau begitu untuk tipe yang lain ini, apakah tidak masuk ke TKDN atau belum didaftarkan sebetulnya? On process Om. On process. On process, jadi memang sudah dalam proses untuk didaftarkan TKDN gitu ya? Ya, kami juga yakin sih bisa mendapat di atas 40%. Oke, berarti Rangkata sudah siap nih ya? Siap. Nah, kalau begitu nih Om ya, ini berarti Rangkata ini kalau boleh tahu, kalau orang mau beli itu ya, berarti harus datang ke mana? Ke dealernya kah? Atau ke ofisnya atau ke mana untuk dapat subsidi ini? Seperti biasa sih, seperti orang beli motor listrik biasa, datang ke dealer, tapi kali ini ada prosesnya dengan pendaftaran NIK. Yang menggunakan aplikasi dari pemerintah, berarti ada aplikasinya sebetulnya ya? Ada Om, ada. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh di spill nggak? Misalkan ini kebetulan di Jakarta, dealer paling dekat ini di mana? Maksudnya di mana saja kalau di Jakarta? Ya, saat ini di Jakarta ada dua, di Warung Jati, Megah Baik, dan satu lagi di Tendian, Tendian Square, Rurukan Tendian Square, ini tiga. Aduh, ini terima kasih banyak nih Om Daniel, untuk bincang-bincangnya kali ini ya, mengenai subsidi 7 juta rupiah, semoga teman-teman IPholic ini juga agak sedikit mendapatkan pencerahan gitu ya, bahwa ada dua tipe dari Rakarta ini yang sudah mendapatkan subsidi pemerintah 7 juta, yaitu tipe S9 dan juga tipe X5. Dan untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe selalu ke IPholic, supaya dapat informasi yang banyak tentang elektrik vehicle, kemudian juga klik tombol like kalau suka video seperti ini. Dan untuk Om Daniel, terima kasih banyak. Terima kasih, Om. Kita akan ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Yo, saya Love IPholic, see you next time. Terima kasih.